MPL ID season 10 kebanjiran rumor dengan kedatangan dua warga negara asing dari Filipina yakni Kairi dan Yeb kabar ini cukup mengehebohkan karena kedua nama tersebut punya reputasi cukup mentereng di Filipina Kairi dan Yeb pengantar Onyx jadi runner-up di MPL Filipina season 8 dan M2 mereka berdua diduga kuat tinggal menunggu keumuman sebagai roster Anyar Onyx Indonesia walau disebutkan oleh PIC MPL Indonesia kalau mereka menyambut kedatangan pemain asing namun adakah batasan terkait jumlah maksimal pemain asing yang boleh bermain dalam satu tim MPL dijelaskan oleh PR Manager Esquad Mountain Indonesia Eswin Nukra ternyata ada batasan maksimal suatu tim memiliki pemain asing jumlah yang diperbolehkan maksimal hanya dua kalau ditengok kembali beberapa tim MPL ID yang punya pemain asing memang tak pernah lebih dari dua misalnya RRQ yang pernah diperkuat James dan Whisking si James juga pernah di onyx bersama Sasa atau contoh lainnya Bigatron Alpha punya Alplaner Malaysia Repo tentu membatasi jumlah pemain asing jadi penyaman bagi MPL Indonesia agar generasi pemain lokal ataupun kesempatan pemain Indonesia jadi bintang di negeri sendiri tidak terancam jadi jangan khawatir kalau Indonesia akan kebanjiran tenaga kerja asing di MPL Indonesia karena sudah ada regulasi yang jelas dan membatasi kota pemain luar negeri nah jadi itu guys ya untuk pemain asing yang dibolehkan hanya dua pemain saja ya untuk di MPL nanti jadi sampai disini untuk berita terbaru Tentang MLBB sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton